Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel utama Aset Bonsai Untuk teman-teman semua dimanapun anda berada Semoga sehat selalu Tetap semangat, tetap berkarya Dan tetap berpikir positif Kali ini kita akan melakukan Kegiatan Proses pemadatan Ranting Bahan Bonsai Loa Small Dan sekarang kita masuk ke Part ke 13 Oke teman-teman Gimana selanjutnya Kita cacikan sama-sama Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Semungsi Sampai Surat ini selamat menikmati karena bahan bonsai ini berukuran small jadi kita padatkan dengan cutting saja teman-teman dengan jarak yang sangat dekat atau sangat pendek nah ini saya percepat dulu biar menghemat waktu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses pruning sudah selesai dan selanjutnya kita akan proses cutting untuk bagian cabang rantingnya untuk mendapatkan hasil yang lebih padat jadi pengarahannya cukup dengan mengandalkan mata tunas yang kita potong untuk bagian atasnya ini topnya atau ke mahkotanya kita gunakan cabang yang ada di depan ini ini sudah bisa kita potong teman-teman ini sudah mengalami pengecilan ke atas dan sudah bisa kita potong dan nanti kita akan menggunakan kawat kita wiring agar posisinya tidak bergerak nah ini kita potong nanti kita potong nanti kita wiring nih nah kita arahkan ke depan sini selanjutnya kita potong selanjutnya kita cutting bagian cabang-cabangnya nih teman-teman nah jadi kita hanya mengarahkan dengan atau memadatkan dengan dipotong saja satu atau dua mata tunas satu atau dua mata tunas satu mata tunas sifru ia selamat menikmati 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 selamat menikmati